Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie, apa kabarnya? Baru saja seminggu yang lalu Mimin bahas alur cerita Chris Pine dengan judul The Contractor. Sekarang muncul lagi film terbarunya, dengan judul All The Old Knives. Film kali ini alur ceritanya maju mundur ya, semoga bisa dinikmati dan dimengerti. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Pembajak mengirimkan sebuah video yang diketahui bahwa ia beragama Islam. Pihak Austria bilang seluruh penumpang tewas termasuk pembajaknya sendiri. Celia, pacar Henry, meninggalkan ruangan. Henry mengejarnya, namun Celia menghilang. 8 tahun kemudian, disini terlihat Henry yang lebih dewasa. Sedang berbicara kepada atasannya, Victor, bahwa kasus pembajakan pesawat 127 dibuka kembali. Mereka telah menangkap Ilyas yang diduga dalang dari kasus ini. Ilyas tertangkap 3 minggu yang lalu. Ilyas bilang ada orang dalam kantornya Henry yang membantu dirinya. Sayangnya, Ilyas tidak memberikan nama siapa orang yang dimaksud. Dia sudah ditemukan tewas. Victor mencurigai Bill dan Celia, pacar Henry, yang sekarang sudah menikah dan mempunyai dua orang anak. Dean berpindah kepada Celia yang menerima pesan singkat dari Henry untuk bertemu. Henry kemudian melakukan perjalanan ke California untuk bertemu Celia. Setelah 8 tahun, akhirnya mereka bertemu, tetap saling memuji satu sama lain. Dimulai dari obrolan-obrolan ringan hingga terlintas kenangan-kenangan saat mereka masih bersama. Alur mundur dua minggu sebelumnya, Henry ke London menemui Bill. Tersangka yang pertama ya. Bill dulunya bekerja di tempat yang sama dengan Henry, namun dia memutuskan untuk pensiun. Kembali lagi ke masa sekarang di mana Henry menyalakan perekam. Dia bermaksud untuk merekam pembicaranya dengan Celia. Mereka berdua menikmati makan malam bersama. Henry memulai pembicaraan pada bulan Desember 2012. Celia menceritakan awal mulanya kasus terjadi. Victor sebagai pimpinan, Bill pimpinan kedua di bawah Victor yang merupakan bosnya Celia. Dia menganggapnya sebagai ayah. Henry Pilham sebagai petugas di lapangan. Henry pernah dikirim ke Moskow, Rusia untuk suatu kasus di sana. Ilyas dulu pernah menjadi teman Henry ketika berada di Moskow. Dia bergabung dengan kelompok di Iran. Dia tiba dua hari sebelum pesawat 127 terbang. Kembali lagi ke kejadian 8 tahun yang lalu saat pembajak pesawat menembak seorang pramugari. Kantor kedutaan Amerika Serikat di Austria menjadi sangat sibuk. Pembajak menuntut membebaskan lima orang tahanan, dua dari Austria dan tiga dari Jerman. Yang diduga dalam semua ini adalah Ilyas. Henry kemudian bertemu dengan Tahar meminta informasi, termasuk informasi tentang Ilyas. Namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Celia bercerita jika ia pernah didatangi oleh seorang pria bernama Carl. Yang bilang jika Bill menjual informasi ke ekstremis Islam. Celia kesal mendengarnya lantas ia pergi meninggalkan pria itu. Diketahui jika ada seorang agent Amerika Serikat yang bernama Ahmed berada di pesawat 127. Dia kemudian mengirimkan telegram memberitahu jika ada empat pembajak yang dua diantaranya bersenjata. Anak-anak dipindahkan ke kelas satu dan dua orang mengalami luka atau kritis. Tidak ada kekuatan dan kamera serang roda belakangnya. Ini merupakan istilah ya untuk menyerang pesawat itu langsung. Pembajak di dalam pesawat terkenal tidak bernegosiasi. Mereka pernah melakukan pembunuhan massal jika tuntutannya tidak terpenuhi. Termasuk membunuh diri mereka sendiri. Mereka menuntut membebaskan dua tahanan dari Austria dan tiga dari Jerman. Tapi sepertinya dua negara tersebut tidak mau mengambulkan tuntutan itu. Jalan satu-satunya adalah dengan menyerang langsung. Tapi pihak Amerika tidak berhak melakukan itu karena ini bukan negara mereka. Di tengah meeting, Celia meminta izin meninggalkan ruangan. Dia sudah memiliki janji dengan Tahar, orang yang sebelumnya pernah bertemu Henry ya. Tahar membawanya kepada seseorang yang bisa memberikan informasi. Tapi sebelum bertemu orang itu, ponselnya diminta. Celia lantas bertemu tapi pria ini hanya berniat meminta sejumlah uang. Setelah itu, dia kembali ke kantornya. Henry tiba-tiba menciumnya dan menanyakan kabarnya. Ini yang akan menjadi kunci ya, Sobat Movie. Henry menceritakan jika Ilyas di tahun 90-an dikenal hanyalah seorang pembuat roti, suami yang setia dan mempunyai seorang anak perempuan. Henry berteman baik dengan Ilyas. Saat penyerangan di Rusia yang disebut dengan serangan 9-11, Henry kemudian terdesak memberikan nama Ilyas sebagai salah seorang sumbernya. Henry tidak punya pilihan. Ia kemudian mendatangi rumah Ilyas kembali. Keadaannya sudah hancur. Ilyas dibawa oleh pihak Rusia. Intinya di sini Henry menumbalkan Ilyas yang tidak bersalah kepada Rusia atas penyerangan 9-11. Henry yang seterus kemudian ditenangkan oleh Zendia. Kembali lagi ke masa sekarang. Pelayan yang menuangkan anggur tidak sengaja menumpahkannya. Ahmed kembali mengirimkan telegram yang kedua. Kali ini berisi, batalkan serangan dan berikan apa yang mereka mau. Ahmed bilang ada kamera di roda belakang. Keberadaan Ahmed sebenarnya hanya diketahui oleh orang yang berada di ruang meeting saja. Malam itu Bill menelpon seseorang dan dia langsung meninggalkan ruangan. Dia bilang istrinya sakit. Celia menggunakan ruangan Bill. Dia mengamati telegram Ahmed yang kedua. Dimana susunan kata-katanya berbeda dengan yang pertama. Ahmed adalah satu-satunya kesempatan agar semua penumpang di pesawat bisa selamat. Semua orang menerka jika telegram kedua bukanlah dari Ahmed. Celia juga mengecek panggilan telepon dari ruangan Bill. Kembali ke belakang. Henry menesak Bill jika ada panggilan mencurigakan dari teleponnya. Panggilan tersebut dari Iran pukul 9 malam. Bill berdali jika orang lain bisa menggunakan telepon dia. Henry lantas menjadi marah. Alur kembali ke 8 tahun yang lalu saat Celia mencoba menelpon nomor itu dan tersambung dengan seorang pria. Pelayan wanita digantikan dengan temannya untuk menuangkan anggur. Video kembali datang dari pembajak yang membunuh Ahmed dan membuangnya keluar pesawat. Celia yang tertekan mendengar Ahmed telah tewas lantas mendatangi Henry dan mereka menghabiskan malamnya bersama. Henry terlihat mulai pusing. Dia ke kamar mandi mencuci mukanya. Dan di sana dia bertemu agent yang bernama Treble yang siap menerima perintah untuk membunuh Celia jika ia terbukti bersalah. Cukup dengan mengatakan setuju atau tidak. Celia menyimpan catatan teleponnya sendiri. Ia tidak melaporkannya ke markas. Dia pikir Bill berkhianat. Lalu Ahmed terbunuh. Malam itu ponsel Henry berbunyi. Celia melihat angka yang muncul sama dengan angka yang ada di catatannya. Saat meeting, Henry meninggalkan ruangan dan memakai telepon dari ruangan Bill tanpa berbicara apapun dan menutupnya. Celia yang tahu perbuatan Henry segera mengemas pakaiannya. Esok paginya ia datang ke kantor dan mendapatkan berita kalau semua penumpang di pesawat mati termasuk kru dan pembajaknya. Celia melihat Henry dari luar. Tidak tahu harus berbuat apa. Kekasihnya lah yang telah membocorkan Ahmed kepada Ilyas. Yang telah menyebabkan 120 penumpang tewas. Untuk itu ia memutuskan untuk pergi. Kembali beberapa hari sebelum Celia bertemu Henry, ia menghubungi Carl. Carl mengatur semua pertemuannya dengan Henry termasuk pelayan dan anggurnya. Henry mulai mengeluarkan darah dari hidung. Carl kemudian datang. Ternyata Henry telah diracuni lewat minumannya dan dianggap sebagai bunuh diri. Saat terakhir Celia mengajukan satu pertanyaan penting. Mengapa Henry melakukan ini semua? Henry bilang dia melakukannya untuk Celia. Berikut penjelasannya. Saat Henry menemui Tahar, kemudian Tahar mengirimnya SMS untuk menemuinya pukul 5 sore. Tepat pada Celia keluar dari ruangan meeting. Henry ternyata mengikuti dari belakang. Celia naik ke atas, sedangkan Henry berada di bawah dan bertemu dengan Ilyas. Ilyas menyimpan dendam selama ini kepada Henry semenjak ia menjadikan tumbal kepada Rusia. Ilyas dipenjara selama 6 bulan dan disiksa hingga kabur ke Iran. Putrinya meninggal di sana karena tidak ada obat-obatan karena sanksi Amerika. Semenjak saat itu, Ilyas dendam kepada Amerika. Dan juga kepada Henry. Kemudian Henry disuruh menelpon Celia yang terhubung langsung ke ponselnya. Saat Celia berada di atas, ini merupakan ancaman dari Ilyas agar Henry membocorkan informasi yang dia punya atau nyawa Celia tidak selamat. Henry memilih Celia, dia membocorkan identitas Ahmed kepada Ilyas. Kembali ke kunci kasus yang di awal, Henry yang sudah tiba duluan di kantor setelah bertemu Ilyas langsung menanyakan kabar Celia yang baru saja datang. Celia yang mengetahui kebenarannya menjadi sangat sedih. Henry menyatakan cinta saat-saat terakhir. Dan menyuruh Celia untuk pergi. Celia berjalan keluar. Henry mendapatkan panggilan telepon dari Treble untuk menembak Celia dengan mengatakan setuju atau tidak. Henry yang sudah tidak berdaya lantas meninggal di meja. Akhir scene, Carl menelpon Victor yang berada di rumah Henry. Victor berarti yang berada selama ini di belakangnya Carl. Dari awal berarti Victor sudah tahu kalau Ilyas menyebutkan nama Henry waktu itu. Makanya ia menyuruh Henry untuk menyelidiki kembali kasus 8 tahun yang lalu. Luar biasa ya Sobat Movie caranya Victor untuk mengirim Henry kembali dan ternyata ia sudah tahu kalau Henry adalah pelakunya. Kisah yang memilukan endingnya ya bagi Mimin. Bagaimana bagi Sobat Movie sendiri? Sampai disini dulu ya Sobat Movie. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.